Sebuah penelitian di Bandung, Jawa Barat menunjukkan terdapat bakteri yang berdampak buruk bagi kesehatan di banyak depot air minum isi ulang. Terutama depot air minum isi ulang yang tidak menjaga kebersihan dan tidak secara berkala menguji kandungan airnya ke laboratorium. 48 persen masyarakat yang tinggal di kawasan padat di kota Bandung mengandalkan air minum dari depot air minum isi ulang. Penelitian oleh tim dari Departemen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran sejak 2015 menguji sampel air dari 200 depot air minum isi ulang di kota Bandung. Hasilnya 36,9 persen contoh air yang diteliti ternyata tidak memenuhi syarat atau terkontaminasi bakteri seperti bakteri E. coli dan coliform. Kedua jenis bakteri ini berasal dari kotoran manusia dan hewan. Kontaminasi air bisa terjadi di setiap tahap mulai dari pengambilan di sumber mata air, pengangkutan air, pengolahan air di depot hingga dari galon yang kurang bersih. Pengusaha depot pun jarang memeriksakan kebersihan kandungan airnya ke laboratorium padahal air yang terkontaminasi dapat menimbulkan penyakit seperti diare. Tim peneliti berharap ada pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah serta sosialisasi yang terus-menerus tentang kebersihan dari asosiasi pengusaha depot air minum, konsumen pun sebaiknya tidak bersikap pasif. Kita pengen masyarakat itu lebih berani untuk bertanya sekarang kalau beli ke depot misalnya ini kapan terakhir diperiksa ya gitu. Masih pemeriksaannya gimana, bagus nggak nih gitu. Atau kok ini kelihatannya kurang bersih ininya, bisa nggak dibuat lebih bersih atau seperti itu. Jadi saya yakin kalau masyarakat lebih banyak aware terhadap depot air minum, pengusaha-pengusaha akan juga tergelitik untuk oh iya ini masyarakat banyak yang nanya gitu. Berdasarkan Permen Kes nomor 43 tahun 2014, pengawasan depot air minum isi ulang harus dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL yang dilaksanakan oleh Puskes Masa Tempat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, saat ini terdapat 817 depot air minum. Dari jumlah itu sekitar 50% tidak memenuhi syarat. Yang disebut memenuhi inspeksi kesehatan lingkungan yang layak, memenuhi syarat yang dinilai oleh Puskes Masa ada 408 depot air minum. Jadi itu dinilai dari tempatnya, dari orangnya, kemudian dari lingkungan depot air minum itu. Di pengolahan air di depot air minum isi ulang, air melalui beberapa proses penyaringan. Asosiasi Pengusaha Air Minum Isi Ulang Indonesia atau ASPAMINDO mengatakan, saat ini masih ada pengusaha depot air isi ulang yang kurang paham tentang kebersihan air. Akibatnya, mereka jarang memeriksakan kebersihan kandungan air di depotnya. Kita tetap memberikan anjuran kepada depot-depot, yang terutama adalah airnya harus dilep maksimal 6 bulan sekali saja, supaya terjaga kesehatan di masyarakatnya. Cara yang paling mudah untuk mengetahui keamanan depot air minum isi ulang adalah memastikan ada sertifikat hasil uji lab yang dilakukan secara berkalah. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.